Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semua sudah waktunya masak malam ya teman-teman Nah untuk kali ini saya mau masak ikan salmon ya ikan salmon tumis brokoli ya teman-teman Nah untuk bahannya disini ya ada brokoli sama ikan salmon ya dan untuk bumbunya disini kita memakai 2 siung bawang putih ya teman-teman Oke dan untuk cara memasaknya disini ayo teman-teman ikuti ya kita potong dulu ya brokolinya Nah untuk teman-teman jika melihat saya memotong sayur tanpa mencuci dulu ya ini saya saya sudah cuci ya teman-teman sudah saya rendam pakai air garam ya jadi tinggal potong-potong aja sebenarnya ini yang di dalamnya biasanya ada ulat-ulat ya Nah sebelum dimasak brokoli ini kita rebus dulu ya teman-teman kita potong dulu seperti ini ya kita potongnya jangan terlalu besar ya ini tadi saya rendam pakai air hangat ya hahaha saya rendam pakai air hangat cuci agak nah kita tunggu air mendidih dulu ya teman-teman itu disitu saya sudah masak airnya dan untuk ikan salmonnya kita goreng juga ya teman-teman nah ini kita rebus ya untuk ikan salmonnya kita potong menjadi 4 bagian ya untuk ikan salmonnya kita potong menjadi 4 bagian saja ya seperti ini nanti kita goreng dulu ya teman-teman oke karena ini terlalu panjang kita potong di dua ya seperti ini ya nah ini airnya sudah mendisik kita masukkan kokoli ya teman-teman oke nah kita sebentar pakai air panas ya jangan terlalu lama kita tutup dulu ya nah disini kita goreng juga ikan salmonnya ya teman-teman ikan salmonnya kita goreng dulu kita sudah nyalain untuk menggoreng ikan salmon kita tidak perlu memakai minyak banyak ya sebenarnya karena ikan salmon itu banyak minyaknya tapi nanti takut lengket saya kita tunggu panas dulu terus kita tunggu mendidih ya oke setelah panas kita masukkan salmonnya dulu ya di goreng nah untuk kaos putihnya kita cincang ya teman-teman olang putihnya kita cincang nasa saja ya olang putihnya kita cincang nasa saja ya olang putihnya kita cincang nasa saja ya aduh maratus-maratus oke disini brokolinya jangan terlalu lama ya kita angkat kita cincang nasa dulu seperti ini ya kita cincang ya kita pakai satu sendok sal siram ya oke lalu kita tambah dengan pisap asin lalu kita tambahkan air seperti ini ya kita aset-aset ya kita lihat dulu ikan salmonnya oke ya kita angkat kita tumis palang putihnya lalu kita masukkan brokolinnya ya lalu kita masukkan brokolinnya ya kita tambahkan sepulis taram kacau ke dalam lalu kita sedikit temikat rasa ya aku yang udah kita masukkan ikannya yang perdukung ya yang udah kita masukkan saus siram dan tetap asin tadi ya teman-teman nah, sedikit air terus sedar ya oke selamat menikmati selamat menikmati setelah tiskan kompor ya lalu sekarang kita angkat ya Sampai jumpa Nah teman-teman inilah resep simple dari dapur kuen ya Resepnya simple dan rasanya lezat ya Sekian dulu resep dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Komen di bawah video ini ya para pemeriksa atau teman-teman sekalian Oke sekian dulu Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh